Intro Biasanya setiap orang sering memperhatikan keadaan di sekitarnya dan menghubungkannya pada cuaca saat itu. Beberapa mitos yang beredar di masyarakat juga menjadi pertimbangan untuk memperkirakan cuaca. Sebagian bisa dibuktikan kebenarannya, namun ada juga yang masih diragukan. Intro Setiap tahun masyarakat di Indonesia percaya jika puncak perayaan Imlek akan terjadi hujan besar. Semakin besar hujannya, semakin besar berkah yang akan turun. Itu keyakinan dari sebagian orang. Hal ini bukanlah mitos, karena jika diteliti, hampir setiap Imlek di Indonesia hujan akan turun. Namun apakah memang Imlek yang menyebabkan fenomena ini? Di tempat asalnya, Imlek merupakan acara sakral bagi mereka yang menganut ajaran pridharma. Imlek dirayakan sebagai ungkapan syukur atas datangnya musim semi yang penuh pengharapan untuk menggantikan musim dingin. Masyarakat yang luar yang tersebar di seluruh dunia juga menyebarkan ajaran ini, termasuk yang tinggal di Indonesia. Upacara Imlek di Indonesia selalu bertepatan dengan musim hujan. Sehingga tidak mengherankan jika Imlek di sini sering diwarnai dengan munculnya angin dan hujan besar. Menurut pantauan BMKG, pada akhir Januari hingga Februari hujan turun di seluruh Indonesia. Jadi tidak mengherankan jika pada saat Imlek selalu terjadi hujan. Pawang hujan di Indonesia masih identik dengan hal-hal yang mistis. Meskipun demikian, jasa ini sering dipakai pada saat ingin melaksanakan acara-acara penting di ruangan terbuka. Selain jasa pawang hujan yang mengaku bisa memindahkan hujan ini, masyarakat juga percaya dengan beberapa ritual yang bisa menghentikan hujan. Seperti melemparkan pakaian dalam atau menusuk cabai dan bawang ke tanah. Semua ritual ini belum bisa dipastikan kebenarannya secara ilmiah. Menurut para ahli, hujan memang tidak bisa dipindahkan, namun bisa direkayasa. Rekayasa ilmiah hujan sering dipakai untuk menghindari bencana seperti banjir. Di Indonesia sendiri, rekayasa ini pernah dilakukan ketika gunung merapi meletus. Para ilmuwan mempercepat hujan untuk menahan laju lava yang turun ke desa-desa. Rekayasa juga dilakukan untuk perhelatan besar seperti olimpiade, piala dunia, dan lain sebagainya. Rekayasa hujan ini jauh sekali dari praktek-praktek misis. Para ilmuwan bukan memindahkan hujan, tapi bisa mempercepat hujan datang. Pada saat gunung merapi meletus, butiran partikel iodida atau benih garam ditaburkan di atas awan, sehingga hujan turun membasahi lava yang mengalir menuju desa-desa di sekitar gunung berapi. Pada saat perhelatan besar akan terjadi, rekayasa hujan bisa dilakukan dengan menurunkan hujan beberapa hari sebelum acara dilangsungkan. Ketika hari ha, awan mendung yang ada di atas stadion atau tempat acara berlamsung sudah habis dan hujan tidak akan turun. Rekayasa ilmiah ini masih membutuhkan biaya yang besar, sehingga acara ini jarang dilakukan di Indonesia. Di Perancis ada sebuah perusahaan bernama Oliver's Travel yang menawarkan jasa pawang hujan seperti ini. Tidak tanggung-tanggung, bayaran yang mereka patok untuk acara satu hari mereka menawarkan harga 100 ribu poin sterling atau hampir 2 miliar rupiah. Dengan harga fantasis ini, Oliver's Travel menjamin 100% tidak akan turun hujan pada saat acara penting berlangsung. Mereka lah yang menjadi pawang hujan ketika olimpiade Beijing 2000. Ponser Paul McCartney dan pernikahan akbar pangeran William dan Kathy Delta. Petir terjadi ketika dua awan yang berbeda muatan bertemu dan menghasilkan aliran listrik. Biasanya jika petir terjadi ketika ada hujan dan angin kencang, namun tanpa ada hujan pun petir bisa terjadi. Para orang tua sering menyerantin anak-anaknya agar tidak main HP ketika petir terjadi. Apakah HP bisa membuat kita tersambar petir? HP mengalirkan gelombang elektromagnetik jika dalam keadaan aktif. Gelombang ini bisa menjadi penghantar listrik. Ketika ada petir, gelombang elektromagnetik bisa memancing aliran listrik pada petir dan akhirnya menyambar pengguna HP. Tegangan yang dihasilkan bisa mengakibatkan kematian bagi korban. Jangkrik merupakan salah satu serangga yang diburu karena suaranya. Kebiasaan yang bersembunyi di semak-semak membuat jangkrik sulit ditemukan jika tidak bersuara. Di beberapa daerah, suara jangkrik ini juga menjadi indikator cuaca. Jika jangkrik bersuara nyaring, maka cuaca cerah dan aman berpergian keluar rumah. Suara jangkrik sendiri terjadi akibat gesekan antara sayap luar serangga ini. Semakin tinggi kecepatannya, semakin nyaring suaranya. Suhu udara sekitar mempengaruhi kecepatan sayap jangkrik. Pada suhu 18 hingga 32 derajat Celcius, sayap jangkrik bisa bergerak cepat. Pada suhu inilah, jangkrik bersuara nyaring. Pada suhu tersebut, cuaca biasanya cerah dan tidak turut hujan. Selain jangkrik, hewan juga dianggap bisa menjadi penanda cuaca. Jika sapi tiba-tiba berbaring, maka hujan akan turun. Kepercayaan ini muncul di daerah-daerah pertanian dan peternakan. Apakah hal ini benar? Menurut pelitian, sapi memiliki tubuh yang sensitif terhadap cuaca panas dan dingin. Sapi cenderung berdiri saat tubuh mereka kepanasan. Gunanya agar seluruh tubuh mendapatkan udara segar untuk menormalkan suhu tubuh mereka. Sebaliknya, jika suhu dingin, sapi akan cenderung berbaring untuk menghangatkan tubuhnya. Mungkin manusia tidak menyadari hal ini. Namun ketika hujan akan turun, suhu udara bisa menurun. Sapi menyadari hal ini dan akan cenderung berbaring untuk menghangatkan tubuhnya. Itulah beberapa fakta dan mitos tentang cuaca yang terjadi di sekeliling kita. Ternyata, beberapa mitos itu benar dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hujan yang akan turun Itu keyakinan dari sebagian orang. Hal ini bukanlah mitos. Karena jika diteliti, hampir setiap Imlek di Indonesia hujan akan turun. Namun apakah memang Imlek yang menyebabkan fenomena ini? Di tempat asalnya, Imlek merupakan acara sakral bagi mereka yang menganut ajaran pridharma. Imlek didayakan sebagai ungkapan syukur atas datangnya musim semi yang penuh pengharapan untuk menggantikan musim dingin. Masyarakat yang hoa yang tersebar di seluruh dunia juga menyebarkan ajaran ini, termasuk yang tinggal di Indonesia. Upacara Imlek di Indonesia selalu bertepatan dengan musim hujan. Sehingga tidak mengherankan jika Imlek di sini sering diwarnai dengan munculnya angin dan hujan besar. Menurut pantauan BMKG, pada akhir Januari hingga Februari, hujan turun di seluruh Indonesia. Jadi tidak mengherankan jika pada saat Imlek selalu terjadi hujan. Pawang hujan di Indonesia masih identik dengan hal-hal yang mistis. Meskipun demikian, jasa ini sering dipakai pada saat ingin melaksanakan acara-acara penting di ruangan terbuka. Selain jasa pawang hujan yang mengaku bisa memindahkan hujan ini, masyarakat juga percaya dengan beberapa ritual yang bisa menghentikan hujan. Seperti melemparkan pakaian dalam atau menusup cabai dan bawang ke tanah. Semua ritual ini belum bisa. Hujan turun membasahi lava yang mengalir menuju desa-desa di sekitar gunung berapi. Pada saat perhelatan besar akan terjadi, rekayasa hujan bisa dilakukan dengan menurunkan hujan beberapa hari sebelum acara dilangsungkan. Ketika hari ha, awan mendung yang ada di atas stadion atau tempat acara berlamsung sudah habis dan hujan tidak akan turun. Rekayasa ilmiah ini masih membutuhkan biaya yang besar, sehingga acara ini jarang dilakukan di Indonesia. Di Perancis ada sebuah perusahaan berama Oliver's Travel yang menawarkan jasa pawang hujan seperti ini. Tidak tanggung-tanggung, bayaran yang mereka patok untuk acara satu hari mereka menawarkan harga 100 ribu ponsterling atau hampir 2 miliar rupiah. Dengan harga fantasis ini, Oliver's Travel menjamin 100% tidak akan turun hujan pada saat acara penting berlangsung. Mereka lah yang menjadi pawang hujan ketika olimpiade Beijing 2000. Ponster Paul McCartney dan pernikahan akbar pangeran William dan Kathy Delta. Petir terjadi ketika dua awan yang berbeda muatan bertemu dan menghasilkan aliran listrik. Biasanya jika petir terjadi ketika ada hujan dan angin kencang, namun tanpa ada hujan pun petir bisa terjadi. Para orang tua sering menyerankan anak-anaknya agar tidak main HP ketika petir terjadi. Apakah HP bisa membuat kita tersambar petir?